Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan dimana saja berada. Saya percaya Anda sekarang dalam kondisi sukacita dan bisa selalu mengucap syukur setiap hari karena kasih dan anugerah Tuhan tak pernah berhenti untuk kita. Baik sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi kami bersyukur kau memberikan kesempatan kepada kami untuk terus mengetahui segala rahasia kebenaranmu sehingga kami dimerdekakan di dalamnya. Kami memberikan hati kami menjadi becana yang siap menerima setiap kebenaran firmanmu dan kami mau diubahkan oleh kebenaran firmanmu sehingga iman kami akan bertumbuh dengan sehat. Terima kasih Bapak Surgawi urapan roh kudus bekerja di antara kami sehingga roh pewahyuan, roh pengajaran semuanya bisa bekerja dengan baik dan kami bisa menangkap dengan tepat setiap rahasia kerajaan Allah melalui kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Akhir-akhir ini saya banyak mendapat whatsapp ataupun orang yang menjumpai saya dengan menceritakan begitu banyak hal-hal yang menindih hatinya, menekan hatinya membuat dia menjadi orang isen yang bergumul dan bergumul terus. Padahal selalu saya katakan bahwa orang beriman itu tak perlu bergumul. Orang beriman tinggal percaya kepada apa yang dikatakan firman percaya kepada pimpinan roh kudus dan percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan bahwa kita itu menjadi orang-orang yang sudah diberi kemenangan oleh penebusannya. Tapi begitu banyak orang kesen-senang bergumul dan bergumul terus bahkan mereka menjadi lelah, menjadi letih mereka menjadi begitu terintimidasi hidupnya. Sehingga seakan-akan masalah itu menjadi satu hal yang membuat hidupnya seperti akan berakhir. Nah, saya menangkap hal ini. Mengapa? Karena pikiran mereka terlalu rumit. Mengapa bisa rumit? Mereka izinkan setan dan iblis yang setiap kali mencari peluang, mencari calah dalam hidup kita untuk bisa mengintimidasi kita, meneror kita. Banyak orang-orang kesen biarkan itu terjadi bahkan ditangkap, diterima dengan baik. Bukannya menangkap dan terima dengan baik firman Tuhan atau pemikiran-pemikiran daripada roh kudus tapi justru menerima teror, serangan, intimidasi dari setan dan iblis. Nah, itu sebabnya hidup mereka seperti terus dirundung oleh masalah. Hidup mereka seperti menghadapi begitu banyak tekanan. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menekan kita, untuk membuat kita tak berdaya, bahkan kita kehilangan iman kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu waspada. Sehingga firman Tuhan mengatakan, tidaklah kita selalu berjaga-jaga dalam doa di dalam roh. Artinya, roh kita harus selalu terjaga supaya kita tidak mudah tertipu oleh setan dan iblis. Karena pikiran kita dalam hadapan peperangan antara kebenaran dan juga antara teror atau intimidasi dari setan dan iblis. Nah, itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga di dalam roh setiap saat. Berapa lama engkau tinggal di hadiran Allah? Berapa lama engkau berhubungan dengan Allah? Sehingga rohmu selalu terjaga? Atau engkau terlalu sibuk dengan apa yang saya menghadapi? Tugas-ugas, pekerjaan, persoalan, bahkan itu seringkali yang merebut konsentrasi pikiran kami. Sehingga kita lupa bahwa segala sesuatunya kita bisa hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Orang Kristen akibatnya seringkali seperti mengalami kekalan sebelum berperang karena mereka lupa bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11 dikatakan di sini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, iblis setan memang berusaha mendapat keuntungan dari hidup kita. Mereka tidak suka kalau hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mereka tidak suka kalau hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai setera, penuh dengan iman yang optimis karena itu menggentarkan mereka. Iblis tidak suka orang kesentangguh di dalam iman karena mereka sadar bahwa orang kesen selalu bersukacita, selalu damai setera, selalu punya iman yang teguh karena berpegang kepada firman Tuhan dan mau dipimpin oleh roh kudus. Itu berbahaya bagi mereka dan mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang kita. Nah, jadi mereka memang tujuannya mau memperoleh keuntungan atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Padahal Tuhan menyatakan, kita lebih daripada pemenang. Nah, itu sebabnya jangan beri peluang kepada mereka. Jangan izinkan setan bisa mengambil keuntungan dari masalah kita. Jangan membuka celah. Jangan izinkan pikiran kita dibuat rumit, dibuat ruwet. Berpikirlah secara sederhana. Bagaimana pemikiran sederhana? Apa yang dikatakan firman, masukkan dalam pikiran kita. Bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang dunia. Cara berpikir orang-orang dunia, karena semuanya sudah kena polusi dari ide-ide setan dan iblis. Nah, tapi kalau pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, pikiran kita memberi pikiran yang selalu tangguh, tangguh, berpikir positif, berpikir Kristus. Sehingga iblis tidak bisa beroleh keuntungan dari situasi, kondisi, maupun problem yang sedang kita hadapi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berpikirlah sederhana. Dan ingat, Roma pasal 12, ayat 1 sampai dengan 2. Mengapa kita diperintahkan untuk mengalami pembaruan budi kita? Artinya pembaruan budi kita itu pembaruan cara berpikir kita. Supaya kita mempunyai pikiran Kristus. Sehingga pikiran Kristus itu membuat kita tahu ganda Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kita tidak akan pernah bisa diombang-ambingkan oleh kesangsian, oleh kebimbangan, oleh ketakutan, kekhawatiran, yang disodorkan oleh iblis. Karena sekarang pikiran kita adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang kita dapatkan dari setiap kebenaran firman Allah. Isinkan firman itu seperti air yang membersihkan pemikiran kita. Isinkan firman itu mempunyai kuasa atau kita beri keleluasaan untuk mengureksi cara berpikir kita yang salah. Untuk membenahi cara berpikir kita yang salah. Untuk mengisi penubuh pikiran kita bukan dengan sampah-sampah dari dunia, bukan dari intimidasi setan dan iblis yang akan menjurumuskan kita, tapi dengan pikiran Kristus. Nah, dengan demikian roh kita akan tetap bisa berjaga-jaga sehingga apapun yang ditembakkan oleh setan dan iblis seperti panah api sejarah tidak akan pernah bisa masuk menguasai dan membuat pikiran kita menjadi kacau, menjadi galau dan hati kita diresah seakan-akan kehilangan damai syatra. Dan damai syatra yang kita dapatkan adalah damai syatra Yesus sendiri yang kekal. Tidak terpengaruh dari situasi kondisi dan hal-hal dari dunia. Apa yang kita perlu lakukan ketika semuanya kelihatannya tidak berjalan dengan baik, ketika semuanya kelihatannya tidak sesuai dengan kemen hati kita, ketika semuanya kelihatannya patut kita khawatirkan, patut kita takuti. nomor satu adalah kita membaca dalam Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah dari ayat ini kita mendapat satu kunci, bagaimana kita tidak semakin rumit menjalani kehidupan dan situasi yang tidak sesuai dengan hati kita atau itu berupa persoalan, berupa kesulitan, berupa problem, situasi yang tidak bagus, orang-orang yang tidak mensupport kita, orang-orang yang mungkin menjauh dari kita atau apapun hal yang kelihatannya buruk terjadi dalam hidup kita. Hanya satu kata, trust, yaitu percaya. Seperti Yohanes pasal 3 ayat 16 itu bukan hanya ayat untuk kita merayakan Natal. Tapi disitu ada kunci yang kelihatannya sederhana, satu kata, tapi itu menjadi kunci pokok, yaitu percaya saja. Bagaimana sikap hatimu? Ketika kau mendengar firman Tuhan, ketika kau membaca firman Tuhan, di saat kau menghadapi situasi kondisi, apakah hatimu tetap berkata, aku percaya saja kepada Tuhan. Atau, engkau berpikir, wow, ini masalah terlalu berat. Selalu saja, saya berada di posisi jadi korban. Jangan pernah Anda ketika menghadapi keadaan situasi yang kurang bagus, engkau merasa jadi korban. Tuhan tidak pernah menentukan kita menjadi korban. Satu kejadian, satu peristiwa, satu persoalan, apapun yang terjadi di dunia. Karena iman kita kepada Yesus adalah iman yang telah mengalahkan dunia. Kita bukan korban. Pada saat seperti itu, sebenarnya kita sedang dilatih. Kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Kita sedang dibimbing oleh Tuhan dan didewasakan untuk mau naik level, next level yang lebih tinggi untuk memurnikan imanmu. Untuk dia bisa mendengar dari mulutmu. Tuhan, dalam kondisi seperti ini, aku tetap percaya saja kepada Tuhan. Aku tidak mau percaya kepada pikiran-pikiran negatif yang disodorkan oleh setan dan iblis. Atau nasihat-nasihat dari orang-orang yang belum percaya kepadamu. Atau saya tidak mau mengadopsi cara-cara dunia untuk menghadapi situasi ini. karena saya percaya kalau saya berpegang kepada hal itu, saya menuju ke binasa. Tapi sekarang aku mau tetap berpegang kepadamu, aku percaya saja. Nah, itu sebabnya ketika kita mengatakan kebenaran dan kita pakai kunci ini, kita akan melihat bagaimana ternyata kita bukan seorang korban, tapi kita seorang pemenang. Bagaimana ternyata hal yang kelihatannya mustahil, kelihatannya periswa yang terlalu besar, ternyata tidak menghancurkan hidup kita. Malah dari hal seperti itu kita bisa naik step by step, langkah demi langkah naik ke tempat yang lebih tinggi untuk kita punya iman yang semakin kuat, teguh, dan murni kepada Tuhan. percaya kepada Tuhan itu membutuhkan hati yang tulis ikhlas. Percaya kepada Tuhan kita perlu merendahkan hati kepada Dia. Jangan memakai kondisi pemikiran kita, tapi pakai roh kita sehingga roh kita bisa menangkap dengan baik, mencerna dan mempercayai akan Tuhan dan firmanya. Roh kudus dengan setia mendampingi kita. Percayalah bahwa kita tidak dibiarkan sendiri menghadapi hal itu. Tuhan selalu menyertai kita dan roh kudus yang memimpin jalan-jalan kita. Selembut apakah dan setelah buka apakah timutung dipimpin oleh roh kudus atau kau terbiasa untuk mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita, itu menjadikan kita orang terkutuk. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, dikatakan kita akan diberkati. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita bayangkan pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak pernah mengalami mesin kering. Kita tidak akan pernah merasakan hati ini merasa kering, merasa kering kerontang. Merasa lelah, merasa letih. Atau hati ini merasa gundah-gulana. Kita tidak akan mengalami hal itu karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hati kita selalu disegarkan. Hati kita selalu penuh dengan pengharapan. dan pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang pasti. Bahkan bukan hanya seperti ditanam di tepi aliran air. Tapi kita akan punya akar seperti pohon yang merambat kemana-mana. Artinya kerohanian kita akan bertumbuh dengan subur sampai kita menjadi pohon terbantin kebenaran tanaman yang menghasilkan buah. Nah itu kondisi orang Kristen yang berharap kepada Tuhan. yang mengandalkan kekuatan Tuhan dan pimpinan roh kudus. Tapi kebalikannya adalah orang Kristen yang mengandalkan kekuatan sendiri manusia dia menjadi orang yang terkutuk kembali. Dia akan seperti padang burun penuh dengan semak belukar kering dahaga tapi tidak ada yang bisa memuaskan dan bahkan dia akan seperti orang buta berjalan di dalam kegelapan tapi ketika kita memandalkan Tuhan kita diberkati luar biasa dan kita baru tahu ternyata ketika saya punya sikap iman aku percaya saja kepada Tuhan itulah pilihan yang tepat karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik kita selalu bersama-sama dengan dia bagaimana kita supaya dalam menghadapi situasi kundisi yang kurang baik dalam kehidupan kita kita tidak menjadi rumit sederhanakan saja pikiran kita dengan cara percaya saja keberfirmannya dan pimpinan kudusnya nah dalam kejadian pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan 6 demikian bunyinya karena karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham karena engkau telah kutetapkan jadi bapak sejumlah besar bangsa aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak aku akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja kelihatannya janji Tuhan yang impossible yang mustahil tapi ternyata bisa terjadi kita semuanya menyebut Abraham adalah bapak beriman nah janji Tuhan yang kelihatannya impossible kita kelihatannya mustahil tapi menjadi kenyataan bukankah itu akan membuat kita sekarang mempunyai pengertian siap janji firman Tuhan kita wajib percaya saja jangan beri celah untuk kebimbangan ketakutan keragu-raguan menguasai pikiran kita dan merumitkan pikiran kita simple minded itu akan membuat kita gampang menyerap kebenaran firman dan ketika kita menyerap dalam kebenaran firman kebenaran itu akan memerdekakan kita termasuk memerdekakan pikiran yang rumit sampai stres sampai frustrasi sampai gelisah tidak bisa tidur banyak sekali di hari-hari akhir ini orang-orang Kristen terpancing atau terpengaruh oleh berita-berita dari dunia bahwa tahun 2020 akan terjadi resesi tapi firman Tuhan berkata dari melihat percaya lama bahwa aku akan membuat perbedaan antara orang beribadah kepadaku dan yang tidak beribadah kepadaku artinya dari ayat itu bahwa kalau kita memang menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan beribadah dalam arti kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun dunia mengalami banyak hal yang kurang baik tapi anak-anak Allah akan tetap dalam kondisi yang baik bahkan terbaik dari mana hal itu bisa terjadi pada kita percaya saja seperti halnya apa yang dihadapi oleh Abraham seperti kondisinya tidak memungkinkan dia memiliki keturunan tapi Allah tetap saja memberikan janji seperti itu dan bagaimana sikap Abraham kemudian dia protes kepada Allah aduh tidak mungkin Allah aku sudah terlalu tua istriku cukup tua mana mungkin kami bisa memiliki keturunan yang lahir dari rahim istriku tapi justru sekarang kau berkata bahwa aku akan menjadi bapak banyak bangsa artinya aku akan punya keturunan dari rahim istriku apakah itu yang dilakukan oleh Abraham no tapi yang dilakukan oleh Abraham adalah percaya saja bahkan kalau kita baca di dalam kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 17 selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai janganlah kau menyebut dia lagi Sarai tetapi Sarai itulah namanya aku akan memberkatinya dan daripadanya juga akan memberikan kepada seorang anak laki-laki bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya wow ini lebih luar biasa lagi janji Allah kepada Abraham sampai Abraham dalam menyebut istrinya saja jangan Sarai tapi Sarai karena Sarai itu berarti ibu untuk banyak bangsa bahkan raja-raja dari berbagai bangsa akan lahir daripada Sarai bagaimana sikap Abraham ayat 17 lalu lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak Abraham tertawa tapi di sini tertawa bukan berarti mencemooh janji Allah meremehkan meredahkan bahkan mentertawakan janji Allah bukan tapi tertawa di sini adalah ekspresi sukacita kemenangan dan hati yang begitu percaya kepada Tuhan dia bersukacita bukan tertawa ejekan bukan tertawa comoh tapi tertawa ekspresi hati yang percaya kepada janji Tuhan sehingga dia tertawa luar biasa nah beginilah sikap yang harus kita ambil dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan dan kemudian kita mendapatkan janji Tuhan mungkin janji secara tertulis di dalam firman Tuhan ataupun secara pernyataan roh kudus roh kudus berbicara secara pribadi kepada kita dan janjinya bagaimana sikap kita kita tertawa karena kita percaya kepada janji itu sehingga kita bisa berekspresi begitu sukacita atau kita kemudian bertanya-tanya dalam pikiran kita mana mungkin bisa terjadi persoalanku terlalu besar masalahku terlalu rumit padahal Tuhan tidak pernah merumitkan sesuatu yang bikin rumit adalah setan dan di dalam pikiran saudara pikiran saudara dikacaukan supaya imanmu tidak tetap berpegang kepada Tuhan supaya kau mulai berpikir seperti orang-orang dunia berpikir tentang malapetaka berpikir tentang kekalahan berpikir mengenai kecelakaan berpikir mengenai kematian berpikir mengenai keraguan berpikir mengenai hal yang negatif lainnya nah itu cara iblis menjerumuskan anda cara iblis menhancurkan hidup anda itu sebabnya pegang teguh janji Tuhan seperti Abraham dan pada akhirnya apa yang terjadi dengan Abraham betul-betul janji daripada Tuhan terjadi dalam hidupnya Isaac lahir dirahim seorang wanita yang sudah 90 tahun dan yang dibuai oleh seorang pria yang sudah berusia 100 tahun kelihatannya impossible tapi bagi kita yang percaya semuanya tidak ada yang impossible asal kau berani berkata ya Tuhan aku percaya kepada bagaimana sebaiknya sikap kita ketika kita menghadapi persoalan kondisi yang tidak sesuai dengan keinan hati kita sekali lagi belajarlah dari Abraham dimana imannya begitu percaya sehingga di tengah persoalan dia tertawa suka cinta ketika menerima janji Tuhan nah jangan kita merumitkan persoalan dengan berusaha memikirkan semuanya sendiri persoalan kecil diri persoalan besar bahkan sebetulnya masalah kecil bisa kita tiadakan masalah besar bisa kita sederhanakan seperti halnya ketika Petrus dan kawan-kawannya ketika mereka semalam-malaman mencari ikan tapi belum ada satu ekor pun ikan masuk dalam jalan mereka barangkali secara kedagingan mereka sudah putus asa sudah lelah dan rasanya tidak tahu mesti berbuat apa apakah mungkin mereka harus pulang ke rumah tanpa membawa hasil sejangkan mereka perlu ikan untuk mereka jual atau mereka makan bagi kehidupan mereka sehari-hari tapi ternyata saat itu nihil tidak seekor ikan pun masuk di dalam jalan mereka tapi seperti apa yang tertulis dalam lukas pasal yang kelima ayat keempat sampai dengan enam setelah setelah saya berbicara ia berkata kepada Simon pertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalan juga dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam wow sampai ketika ikan-ikan itu masuk dalam jalan mereka petrus mengajak murid-murid yang lain teman-temannya untuk membantu menarik jalan itu berarti begitu banyaknya ikan yang masuk dalam jalan mereka berbeda dengan beberapa waktu yang lalu sekalipun mereka sudah kelelan semalam-malaman berusaha menangkap ikan jalannya kosong tidak satu ikan pun masuk tapi sekarang kenyataannya jalan mereka hampir koyak dan untuk menarik jalan harus dibantu oleh orang lain karena begitu penuhnya ikan berbeda sekali kondisinya mengapa karena Yesus memberikan perintah kepada petrus untuk menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam nah pada waktu itu petrus memang sempat menjawab telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa ini bukan sebuah protes sebuah pernyataan yang membantah perintah Tuhan karena di ayat berikutnya dikatakan tetapi karena aku menyuruhnya aku akan menebarkan jalan juga artinya petrus mau menyatakan kepada Yesus aku begitu percaya kepada perkataanmu aku begitu percaya kepada vermanmu itu sebabnya karena vermanmu karena perintahmu karena perkataanmu sekalipun aku sudah semalaman mencari ikan menjala ikan tidak ada satu ekor pun ikan masuk sekarang aku akan melakukan kembali menebarkan jalan seperti apa yang kau perintahkan di tempat yang lebih dalam dan apa yang terjadi artinya disini petrus membuang segenap pebimbangan semua pertanyaan pertanyaan apakah mungkin apakah bisa semua keraguan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus karena sekali lagi pada poin yang pertama percaya saja bagaimana sikapmu dengan Tuhan ketika aku menghadapi persoalan apakah kau dengan jiwa yang besar dengan hati yang tangguh kau berani berkata Tuhan apapun yang terjadi aku percaya saja kepadamu aku tidak perlu takut aku tidak perlu khawatir aku tidak perlu bimbang bahkan aku tidak perlu protes kepadamu I trust in you Lord saya percaya di dalam engkau Tuhan nah petrus akhirnya dapat menangkap ikan sangat banyak karena dia begitu percaya kepada perkataan Yesus dan inilah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dimana ada hati yang percaya hati yang dikuasai kebimbangan keraguan sukar menangkap untuk pengenapan janji daripada Tuhan sebabnya yang dicari oleh Tuhan adalah hati yang percaya percaya dengan tulus ikhlas kita jangan mau ditipu oleh keadaan dan situasi karena setiap apa yang terjadi dalam hidupan kita sebenarnya seperti Fata Morgana saja seiring berjalannya waktu itu akan lewat itu akan berakhir tapi akhir dari segala suatu kemenangan atau kehancuran tentu yang kita harapkan adalah kemenangan nah kalau itu yang ingin terjadi dalam hidup kita maka ketika ada persoalan dimana hatimu berada dimana pikiranmu tertuju bagaimana sikap imanmu itu menentukan apakah menang atau hancur nah apa yang dialami oleh Maria dan Martha sungguh sangat berbeda itu semuanya tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dimana ketika rumah mereka didatangi oleh Yesus dan murid-muridnya yang dilakukan oleh Martha adalah sibuk bagaimana menjabung Yesus dan murid-muridnya dengan makanan dan minuman tapi berbeda dengan Maria dia duduk tenang di kaki Tuhan dia berikan waktu itu kesempatan itu sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan berkata-kata tapi Martha sibuk dengan perkara-perkara daging memang orang Kristen itu membutuhkan juga kebutuhan buat makan kebutuhan daging tapi berilah waktu dan utamakanlah waktu untuk kita seperti Maria duduk di kaki Tuhan duduk di hadirannya berkomunikasi dengan Tuhan bersekutu dengan Tuhan dengarkan pernyataan-pernyataannya rasakan kehadirannya rasakan kasihnya dan perhatiannya bersekutu dengan akrab bersama dengan Tuhan nah itu sebabnya Martha dan Meshatra suka cita dan ketenangannya terusik dia iri dia cemburu dia marah kepada Maria karena Maria tidak mau membantu dia dan dia protes kepada Yesus dengan tujuan supaya Yesus membenarkan dia dan Yesus akan memerintahkan Maria untuk membantu dia tapi ternyata disinilah Yesus menyingkapkan apa yang salah dengan Martha kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara seakan Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil dari dia artinya persekutuan pribadi dengan Tuhan adalah hal terbaik karena akan mendatangkan berkat secara kekal bagi kita rohani jasmani maupun materi tapi Martha ditegur oleh Yesus karena apa hatinya galau kacau marah merasa diperlakukan tidak adil kecewa iri sampai dia berontak nah ini diakibatkan karena apa Martha menyusahkan diri apa maksud Yesus menegur Martha dengan kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara pikiran Martha diizinkan dikuasai oleh hal-hal yang sebutnya simple menyediakan makanan menyediakan minuman tapi karena pikirannya dirumitkan oleh keadaan dan situasi seperti itu akhirnya jiwanya Martha bergula ini yang diingatkan oleh Yesus bagaimana dengan anda ketika menghadapi dalam kehidupan pekerjaan atau situasi kondisi yang menurut engkau kurang baik yang menurut anda tidak sesuai dengan keinginan hatimu atau ada persoalan dan tantangan yang lain apakah engkau akan mengambil sikap seperti Maria di mana dia mengutamakan Tuhan untuk menjadi rekan komunikasi untuk menjadi tempat berlindung tempat berdialog tempat mendapat jawaban tempat menaruh pengharapan sehingga dia duduk di kaki Tuhan dia menguasai diri dalam hadiran Allah izinkan Tuhan yang berkata-kata kepada kita memberikan solusi menanangkan jiwa kita bahkan memberi jawaban untuk persoalan kita sehingga mendapat berkat rohani yang kekal atau seperti Martha hal itu diterima dengan pikiran yang rumit bahkan kerumitan itu sampai mengganggu damai syatra dan ketenangan batinya sehingga ada khawatir ada kekacauan ada kegelisahan ada ketakutan ada kemarahan ada di hati barangkali anda pernah berpikir wow kalau dia temanku kelihatannya enak sekali hidupnya aku kenapa penuh dengan masalah muncul iri hati muncul perasaan diperlakuan tidak adil oleh Tuhan dan sebagainya seperti mata Tuhan mengingatkan anda engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara tapi satu saja yang perlu engkau harus menerima hal-hal yang kekal dan hal-hal yang kekal itu hanya ada di dalam aku percaya saja di dalam aku aku telah menyelesaikan masalahmu aku telah membayar lunas hidupmu aku telah memberikan kemenangan kepadamu aku telah memberikan salam keluar untuk masalahmu aku akan memberikan kekuatan yang selalu baru aku akan menemani musim yang waktu bahkan aku akan memberikan kemampuan kepadamu untuk menghadapi setiap kondisimu ini dengan tetap tenang baik dan akhirnya engkau menang tinggal pilih engkau mau menjadi seorang Maria yang mau diberkati hal yang kekal rohani mati jasmani atau mau mengidap sindrom Marta kau mengidap sindrom Marta kau takkan pernah melihat jalan yang Tuhan berikan kau tidak akan pernah melihat karya Tuhan yang luar biasa yang ajak untuk kita itu sebabnya sederhanakan pikiranku dengan cara percaya saja kepada dia amin dan Yesus memberkati haleluyah amin haleluyah kami percaya anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari HOPECC dan Dorcas Ministris dan bila anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelairan kami anda dapat menghubungi kami 082227030006 sekali lagi di 082227030006 sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati